selamat menikmati sekali dengan banyak lapisan pisang di dalamnya sehingga bisa menggugah selera pembeli kuenya enak manisnya pas yuk langsung saja kita lihat cara membuatnya untuk bahan A kita siapkan 850 sisi santan dari satu butir kelapa 175 gram gula pasir atau 12 sendok makan lima lembar daun pandan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian untuk bahan B kita siapkan 225 gram tepung beras dan 100 gram tepung tapioca Hai untuk bahan C siapkan 8-10 buah pisang kepo atau pisang raja kukus selama 20 menit masukkan santan ke dalam panci kemudian tambahkan gula pasir garam dan vanili bubuk masukkan pandan masak santan sampai mendidih supaya kue tidak cepat basi nah setelah mendidih angkat santan kemudian diamkan santan sampai suhu ruang siapkan loyang 20 kali 20 kali 7 cm alas dasar loyang dengan daun pisang oles dasar loyang dan pinggiran loyang dengan minyak goreng campur jadi satu tepung beras tepung tapioca masukkan santan sedikit-sedikit dulu supaya mudah mengaduknya aduk adonan sampai rata licin dan tidak bergerindil nah adonannya kira-kira seperti ini selanjutnya potong tipis pisang rebus iris tipis menjadi empat atau lima bagian selamat menikmati 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 tata pisang didasar loyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebaiknya adonan diaduk dulu kemudian masukkan tiga sendok sayur adonan kemudian kukus selama 8 menit atau sampai matang setelah 8 menit atau setelah matang angkat kue dan keluarkan dari kukusan seharusnya dikasih pisangnya tapi karena pisangnya masih kelihatan jadi langsung saja tambahkan adonan kue nagasari sebanyak dua centong sayur kemudian kukus lagi selama 8 menit atau sampai matang setelah matang angkat dan keluarkan dari kukusan kemudian beri pisang diatasnya tambahkan dengan tiga sendok sayur adonan jadi setiap lapis diberi pisang dan masukkan tiga sendok sayur adonan begitu seterusnya sampai adonan habis kemudian kukus lagi selama 8 menit atau sampai matang nah angkat ya setelah matang setelah matang kukusan terakhir kukusan terakhir kukus selama 25 menit atau sampai matang nah setelah matang angkat dan keluarkan kue dari kukusan setelah dingin sisir pinggiran loyang nah seperti ini ya tampilan kue nagasari loyang sekarang kita iris kita mau lihat bagian dalamnya nah seperti ini ya tampilan bagian dalam kue nagasari loyang cakep ya nah cakep banget kan selera banget pisangnya banyak sekali kemudian potong lagi menjadi 4 bagian sama besar jadi untuk satu loyang ini bisa dapat 16 potong nagasari loyang nih cakep ya cakep ya pisangnya banyak sekali mantap ya siapkan bok mika kecil kemudian letakkan kue nagasari loyang yang sudah dipotong tadi ke dalam bok mika dua 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 Nah itulah tadi video tutorial resep dan cara membuat kue nagasari loyang Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan tap tanda lonceng